Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kiai Ahmad Faujan dikenal sebagai ulama karismatik sekaligus berjuang di Pantura, Jepara, Jawa Tengah yang dengan berani menentang penjajah Belanda dan Jepang Nah berikut ini karomah bambu runceng Kiai Ahmad Faujan Saksikan setelah yang satu ini Namun sebelum itu klik subscribe dan gambar lonceng untuk mengetahui video-video menarik berikutnya Like dan share ke semua media sosial yang kalian punya Aksi perjuangan Kiai Ahmad Subhan membuat pencecah, kerepotan, hingga dipenjara dan disiksa Namun hal itu tidak membuatnya surut untuk terus melawan penjajahan Bersama sejumlah ulama dan santri Kiai Ahmad Faujan yang lahir di Dukuh, Penggung, Desa Gemiringlor, Kecamatan Nalum, Sari, Jepara pada tahun 1905 silam itu sering terlibat bentrok dengan penjajah Pada tahun 1942 saat penjajah Jepang masuk ke Jepara Perlawanan Kiai Ahmad Faujan yang merupakan putra dari pasangan Haji Abdul Rasul dengan Nyai Tohiro Semakin gigih melawan Hingga akhirnya ditangkap bala tentara Jepang karena dianggap sebagai piang kerusuhan dan kekacauan Saat itu Kiai Ahmad Faujan mengalami penyiksaan dan penderitaan luar biasa Namun akhirnya dilepaskan lagi karena tuduhan yang disampaikan tentara Jepang tidak terbukti Perjuangannya pun berlanjut ketika dia para Kiai Dipati pada tahun 1945 berkumpul dan menyepakati untuk mengusir penjajah Kiai Ahmad Faujan pun ditunjuk sebagai pemimpin dalam penyerangan Berkat perjuangan gigih dan keberanian para pejuang yang dipimpinnya Pasukan Jepang yang sebelumnya menguasai Pati dan Jepara akhirnya menyerah Selepas Jepang beberapa saat kemudian penjajah Belanda masuk ke wilayah Jepara dan Pati Tak ada kompromi Kiai Ahmad Faujan bersama para santri dan masyarakat berjuang untuk mengusir Belanda Guna meningkatkan semangat dan moral para pejuang Kiai Ahmad Faujan memberikan doa-doa kepada bambu runcing yang akan dibakai melawan tentara kolonial Belanda Doa tersebut diberikan di halaman masjid Darussalam Saripan Jepara Perlawanan sengit dari para pejuang terhadap Belanda pun terus berlangsung Karena kesal Belanda mengincar Kiai Ahmad Faujan Bahkan menjanjikan sejumlah hadiah bagi yang berhasil menangkapnya Hingga akhirnya Kiai Ahmad Faujan tertangkap di daerah Bang Sri Jepara Dan selanjutnya di penjara Dia baru dibebaskan setelah Belanda menyerahkan kedaulatan Pasca Indonesia Merdeka Kiai Ahmad Faujan terus berjuang melalui pergerakan organisasi masyarakat Nahtatul Ulama Dan Majelis Surah Muslim Indonesia atau Masumi Selanjutnya pada tahun 1949 Kiai Ahmad Faujan diangkat menjadi Kepala Kementerian Agama Jepara Hingga akhir tahun 1960 Kiai Ahmad Faujan wafat pada tanggal 17 Mei 1972 Menjelang kepergiannya Kiai Ahmad Faujan masih dalam keadaan mutolaah kitab tafsir Kiai Ahmad Faujan dimakamkan di pemakaman Suromoyo Kedung Leber Ampean Bang Sri Kabupaten Jepara Kedung Leber Ampean Kabupaten Jepang Kedung Leber Ampean 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 Kedung Leber Ampean